Pemirsa seorang pria New York yang didakwa menyerang seorang wanita Asia berusia 65 tahun dalam kejahatan rasial dijadwalkan untuk menghadap Hakim Pengadilan Kriminal Manhattan pada Senin 5 April 2021. Sejumlah aktivis komunitas berdemonstrasi di luar ruang sidang. Tersangka Brandon Elliot, 38 tahun ditangkap dalam video viral menendang wanita itu ke tanah dan kemudian menendang kepala dan tubuhnya beberapa kali pada 29 Maret 2021 di dekat Times Square di Manhattan. Elliot residivis dengan pembebasan bersyarat seumur hidup setelah menjalani hukuman penjara karena membunuh ibunya, didakwa minggu lalu atas dua tuduhan, penyerangan tingkat dua sebagai kejahatan rasial dan satu percobaan serangan tingkat pertama sebagai kejahatan rasial. Dia ditangkap di kediamannya di New York City pada 30 Maret 2021. The New York Times mengidentifikasi korban sebagai Phil Macari, seorang imigran dari Filipina, mengutip sumber penegakan hukum. Seorang jurubicara kepolisian menolak untuk mengkonfirmasi identitasnya. Menurut Times, Karim mengalami patah tulang panggul. Menurut Pusat Studi Kebencian dan Ekstremisme di California State University, kejahatan kebencian yang dilaporkan terhadap orang Asia Amerika meningkat 149 persen pada tahun 2020 di 16 kota besar Amerika Serikat dibandingkan dengan 2019. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sering menyebut novel coronavirus sebagai virus Cina dan wabah Cina. Kekhawatiran atas kejahatan semacam itu meningkat ketika enam wanita Asia, termasuk diantaranya delapan orang yang ditembak mati bulan ini, di spa di kawasan Atlanta. Seorang pria berusia 21 tahun didakwa atas pembunuhan tersebut. Polisi belum bisa memastikan motifnya. Dari New York Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.